Intro Halo Traders, jumpa kembali dengan Makis Namela dalam program VB's Morning Call. Kami laporkan terlebih dahulu, pergerakan bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih rendah pada akhir perdagangan Kamis Dinihari setelah Federal Reserve mempertahankan suku bunga tidak berubah, sementara kekhawatiran seputar pemilihan Presiden Amerika Serikat masih membebani sentimen investor. Anjoloknya harga minyak mentah juga semakin menekan bursa Wall Street. Dow Jones turun 0,43% dengan penurunan tertinggi saham Verizon, S&P 500 turun 0,65% dengan penurunan sektor real estate 11 sektor yang lebih rendah, serta Nasdaq turun 0,93%. Perdagangan bursa saham Asia pagi ini dibuka mix pengaruh bursa Wall Street yang turun akibat ketika kesepatian seputar pemilihan Presiden Amerika Serikat. Bursa saham Jepang libur memperingati Hari Kebudayaan Nasional, SX 200 turun 0,06% serta Kospi turun 0,03%. Dari pasar komoditas harga emas naik 0,7% menjadi $1.297,41 per troy ons pada akhir perdagangan Kamis Dinihari, bahkan sempat mencapai level tertinggi $1.309,10 per troy ons untuk pertama kalinya sejak 4 Oktober setelah Federal Reserve mengumumkan mempertahankan suku bunga tidak berubah. Harga minyak mentah jatuh 2,9% menjadi $45,34 per barel pada akhir perdagangan Kamis Dinihari setelah pemerintah Amerika Serikat melaporkan peningkatan persediaan mingguan Amerika Serikat yang mencapai rekor tertinggi menambah kekhawatiran kekenyangan pasokan global. Dari pasar valuta asing, dolar Amerika Serikat melemah terhadap euro dan ponseling setelah the Fed Amerika Serikat mempertahankan suku bunga tidak berubah. Namun dolar Amerika Serikat menguat tipis terhadapian pengaruh pasar Jepang ditutup karena libur publik. Euro terhadap US Dollar naik 0,37% ke level 1,10961. Ponseling terhadap US Dollar naik 0,50% ke level 1,23021. US Dollar naik Jepang turun 0,81% ke level 103,306. Dari pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan rabu melemah 0,2% pada posisi 5,405,05. Pelemahan ISK terpicu tekanan jual cukup besar dari investor lokal melebihi masuknya modal asing cukup besar. Namun secara fundamental, tekanan jual masih akan berlangsung dari investor lokal menimbang kondisi politik dan keamanan dalam negeri yang juga ditekan oleh pelemahan rupiah. Demikian juga sentimen global turut membayangi laju indeks pasca pelemahan Wall Street dan anjloknya harga minyak mentah. Hari ini, ISK diperkirakan akan berada di kisaran support 5.380 hingga 5.393 dan kisaran resisten 5.419 hingga 5.432. Saham-saham yang menarik untuk dicermati hari ini, CPIN, ICBP, SSMS, dan WIKA. Demikian Vibis Morning Call pada pagi ini, selamat berinvestasi, salam Vibis! Terima kasih.